Satu dari empat korban ledakan gas LPG di Bodo Woso akhirnya meninggal dunia. Sementara polisi masih selidiki adanya dugaan praktek pengoplosan gas LPG. Satu korban tewas akibat ledakan gas LPG adalah Sutrisno, yang merupakan pemilik usaha penjualan gas LPG yang diduga aplosan. Sutrisno meninggal dunia pada selasa malam setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit karena alami luka bakar di seluruh tubuhnya, akibat ledakan gas LPG miliknya pada Senin malam lalu. Cunadzah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Babatan, Kecematan Tenggaran Bodo Woso pada Rabu pagi. Sementara hingga kini rumah Sutrisno masih diberi garis polisi. Ada kebojoran tabung gas, setelah itu satu pekerjanya yang namanya Mama Cahril itu rokok. Iya, sedang merokok. Itulah terjadinya ledakan. Polisi masih terus lediki peristiwa ledakan gas LPG ini. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan, sedang sejumlah barang bukti juga telah diamankan. TKP-nya yang kami olah ini adalah perkara peledakannya. Itu nomor satu yang akan kami olah, penyebab dan kronologis. Setelah itu nanti kami akan kembangkan itu. Apakah penyebab ledakan ini ada unsur-unsur lain, itu yang akan kami kembangkan. Ledakan keras terjadi di rumah Sutrisno yang diduga berasal dari tabung gas LPG pada Senin malam. Dalam peristiwa ini, empat orang terluka termasuk istri dan anak serta satu pekerjanya. Maksud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!